Halo, selamat datang di IG Live kedua Kali ini dalam IG Live kedua aku Aku akan ditemani oleh seorang dokter yang sangat luar biasa Berasal dari Jayapura Dan saat ini dia sedang melakukan tugas sosialnya Menjadi seorang dokter di Satgas Gugus Tugas COVID-19 Dokter Benny ini juga dia menjadi dokter di tim Klub Nasional Persipura Jayapura Selain itu dia juga mau cerita malam ini mengenai Bagaimana pengalaman dia terkena Coronavirus ya Dan kita undang Bro Benny untuk hadir ya malam hari ini Kita tunggu ya Sudah menyambungkan, kita akan mulai ya Oke tunggu sebentar Oke masih menunggu disambung Jadi malam ini kalau kalian mau ada tanya Atau mau ada pertanyaan boleh banget Kita akan bahas Oke kita tunggu ya Tersambung Oke Tunggu sebentar Oh kok belum bisa menyambungkan Bisa bersambung Oke Silahkan yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom komentar ya Tuliskan dulu silahkan yang mau bertanya Oke kita tunggu sebentar Oke kita tunggu sebentar nih Dokter Benny nya belum Tersambung ya Mungkin ada kendala koneksi ya Jadi tunggu dulu Bentar ya Belum tersambung ya Halo Mas Ari Sama Lina ya Sudah gabung Malam ini Kita akan membahas Seputar pengalaman dokter Benny Di dunia kedokteran Yang saat ini juga Bertugas Sebagai dokter tim Persibura Jayapura Selain itu juga Bertugas menjadi dokter gugus tugas Oke Bentar Bentar ya Aku close dulu bentar Aku hubungi Dulu Pak ya Belum tersambung Oke Kita lagi Nyambungin ke Dokter Benny Oke dia Halo bro Benny Halo bro Halo Wah thank you banget Malam ini udah Mau ini ya Bergabung di IG Liveku ya Dan Senang banget Seorang dokter Dari salah satu klub Kenamaan di Indonesia Bisa Apa ya Bisa Mampir Bahkan bisa Jadi narasumber itu Sangat luar biasa ya Jangan gitu Tadi aku Cek dulu ya Soundnya jelas gak bro Lumayan Pas Jelas Pas ya Oke siap Gambarnya Bagus juga kan gak Mancet-mancet koneksinya Tadi aku habis Cerita sedikit ya Tentang bro Benny Sebelum kita mulai IG Live ini Kalau bro Benny Sekarang jadi juga Seorang Dokter di Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura ya Betul ya bro Benny Iya Wah mantep nih Nanti kita akan Kepas bagaimana Kok bisa disitu Dan Pengalamannya yang Paling menarik Waktu Kena corona Dan sudah sembuh Bahwa itu Sebuah Apa ya Pengorbanan yang Luar biasa ya Bisa-bisa Sampai Ya karena Cintanya akan Pastikan akan Bangsa ini juga ya Dan Pengabdian itu Dunia kedokteran Akhirnya Sampai Terkenal resiko Seperti itu Pengorbanannya Luar biasa Oke Bro Benny Boleh ya Kita mulai Lewat Bro Benny dulu Memperkenalkan diri Terus Apalah yang Bro Benny Mau sampaikan Silahkan Oke Banyak enak sih Kalau ada Ada pertanyaan gitu Biar ngalir aja Cuma ya Untuk intro Perkenalan Nama saya Benny Benny Fangen Suripati Saya kan Tanggal 6 Februari 92 Lahir besar Di Jayapura Papua Lahir besar Di Jayapura Papua Dan Ya hampir 20 Ya hampir 28 tahun Menghabiskan waktuku Di Jayapura Saya sekolah Semua dari TK SD SMP SMA Bahkan kuliah kedokterannya pun Dari Jayapura Dari Universitas Cendrawasi Dan Bersyukur Sudah jadi Saya anak pertama Dari 30 saudara Mungkin itu sih Yang bisa Saya sharingkan Mungkin Kalau lebih enak Kalau ada pertanyaan Jadi biar Biar ngalir aja gitu Kalau macam Kalau saya nanti Ngomongnya nanti Nggak terarah gitu Oh iya Siap Kalau pertanyaan Sudah disiap Intro dulu Kenalin dong Palingan itu aja Palingan ada lagi Bro Benny Boleh dong Ceritain ya Gimana kok Bisa jadi seorang Dokter nih Itu awal mulanya Kayak gimana sih Ceritanya Intinya Saya pun Sampai saat ini Untuk jadi dokter Nggak kepikiran sih Bahkan berpikir bahwa Apakah benar-benar Saya ini dokter Kadang ada pertanyaan Seperti itu Karena memang dari awal Nggak punya niat sih Sampai jadi dokter Bahkan Kalaupun ada Keluarga Kenalan yang Mau jadi dokter Saya bilang Mikir baik-baik Saya bilang gitu Karena dokter itu Ada banyak Spesifikasinya di dalam Ini bicara mengenai hati Dan panggilan pelayanan Maksudnya Karena kalau Mau bicara Cari duit Orang kan semua kerja Mau cari duit Gitu Tapi soal Panggilan Itu adalah Dimensi berbeda Dimensi berbeda Dari sebuah panggilan Dan Saya juga bukan orang yang ekstremis Maksudnya Kan ada yang ekstremis Memang fokus Menurut kerja Cepat Ada juga orang yang ekstremis Pelayanan Yang sampai benar-benar Totalitas Saya tetap Punya mimpi Punya harapan Cuma ya Kalau bicara selalu dokter Memang dari awal Tidak punya rencana Ini juga Harapan awalnya Mulanya gara-gara Harapan dari Almarhum Papa saya Jadi Saya sebenarnya Keterima di STIS Yang nanti bakal Kerja di BPS Cuma Waktu itu Orang Tua saya Eh mama saya Khususnya ada operasi Dan sehingga Menyebabkan Bapak saya Kayak Ada diskusi gitu Di ruang tamu Terus menyampaikan Bahwa Ya mama lagi sakit Kalau saya keluar Adik-adik masih kecil Saya pengen lihat rumah Karena saya kan Anak yang Dewasa Jadi Disampaikan Ayolah Disini aja gitu Cuma waktu itu Karena saya Anaknya Gak terlalu banyak Karena Mimpi saya Pengennya jadi tes Polisi Perwira gagal Dan waktu itu juga Gak punya planning yang lain SMAJ Selain jadi polisi Walaupun memang Ada pun Kalau mau kuliah Kalau pilihan kuliah Sebenarnya saya pengen kuliahnya Ambil pariwisata Sebenarnya Bapak saya Almarhum Dua bulan Kasusnya mirip banget Dengan yang Kejadian Waktu Ini Asaf Sinclair Jadi meninggalnya pada saat Lagi seterah tidur Kena Disitulah Cantung ya Cuma kan waktu pada saat Masuk ke Datang ke rumah sakit Udah Dead on arrival Udah Udah meninggal di jalan Jadi kan Kalau mau Kalau mau dicari tahu Penyebab pastinya Beginimana Gimana Kan harus diatopsi Intinya kita kan keluarga Udah lah Maksudnya Udah meninggal Maksudnya kan Kan ada Udah dijelaskan Tanda-tanda kematian Jadi Waktu itu Dari situlah Mengubah paradigma sih Sebenarnya Bahwa Saya pun sempat Janji bahwa Karena saya dulu kan Gak tahu Masuk ke dokteran Gak ada punya visi gitu Jadi saya Berjanji sama diri saya Bahwa Kelak Nanti Saya Kalau Nanti duduk Di suatu tempat Ketika ada pasien Masuk Saya gak jadi orang bego aja gitu Ketika ada pasien Saya sudah tahu Ini pasien Saya harus tangani gimana Kalaupun bukan level Bukan level kompetensi saya Saya sudah tahu Gimana untuk Ngarahin rujukin Untuk rujukan Jadi Pertimbangan saya Waktu itu jadi dokter umum gitu Dan itu Membuat mindset saya Waktu kuliah Jadi memang Karena kuliahnya saya Memang basicnya Bukan Keinginannya pengen jadi dokter Jadi waktu saya kuliah Saya benar-benar Waktu itu Berusaha bergaul Dan orang-orang yang Yang saya anggap Pintar gitu Dengan asumsi bahwa Saya juga bisa Terpacu untuk kuliahnya Itu pun juga Prosesnya Itu pun prosesnya Juga agak ribet Karena Ketidakadaan orang tua Ya jadi 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 tantangan Nah saya sempat Berpikir untuk Mau tes polisi yang bintara Di bawahnya perwira Jadi sempat 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 Bolos-bolos Itu pun ada waktu Pelajaran awal Pelajaran agama kan Bolos-bolos Terus saya dipanggil Sama guru agamanya Dosen agamanya Pendeta sebetulan Terus dinasihatin kan Kenapa Kenapa kamu bolos Terus saya kan orangnya Kan gak bisa bohong Mungkin gak bisa Pasti pernah bohong Tapi yaudah lah Dari pernah bohong Yaudah saya jujur aja Bahwa saya pengen Tes polisi gitu Terus saya diceramahi Punjang kali lebar Cuma inti dari Ceramahi itu Saya nangkep bahwa Satu Tuhan kalau udah buka jalan Itu gak ada manusia Satupun bisa tutup Itu yang jadi Jadi Yang jadi Kekuatan Yang jadi kekuatan Jadi Dulu saya punya pikiran Ah gak mungkin lah Saya dapat beasiswa Karena pertama Saya bukan Orang asli Papua Yang satu Terus juga saya bukan Masih Saya biasanya Yang cenderung Paling banyak itu Ya itu yang ada Orang asli Papua Yang dapat beasiswa Yang kedua Prestasi saya Saya palingan Paling mentok Tiga besar Lima besar Selama SMA Jadi gak pernah Masuk yang Yang jual Satu dua Satu dua Bukan Saya bukan anak yang Seperti itu Maksudnya Bukan pintarnya Kayak gitu Jadi Saya Saya cuma waktu itu Akhirnya berjalan Berjalan dengan iman Oke lah Kalau gitu Saya berjalan aja Bahkan sempat kuliah Awal-awal itu Saya pelihara babi bro Iya Pelihara babi Buat apa? Untuk nanti dijual Dijual Iya Dijual Jadi Iya Subuh-subuh Subuh-subuh Cari makanan babi Gitu Jadi ada kerjasama Dengan orang yang Punya kandang Ya udah Tapi akhirnya Saya dapat beasiswa Beasiswanya juga unik Sebenernya Ini bukan beasiswa Karena prestasi Sebenernya Beasiswa jalur Karena Bapak saya Mengabdi Sama orang Chinese Bapak saya Mengabdi Sama orang Chinese Nah Bapak saya ini Dari masih Bujang Mengabdi Sama orang Chinese Sampai dia Jadi manajernya Nah orang Chinese Ini punya banyak Usaha lah Di kota Jayapura Nah Dalam satu Usahanya Bapak saya jadi Manajernya Gitu Nah Itu pun Dalam Jadi selama Jadi manajernya Bapak saya itu Berpikir kan Harus Nambahan 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 Pemasukan keluarga Bapak Bapak akhirnya Membuat suatu CV untuk Kayak pengadaan Kayak dinas-dinas Gitu Nah Jadi Walaupun Seperti itu Selama Beliau kerja Beliau tetap Profesional Sebagai pekerjaan utamanya Dari yang masih Gujang itu Nah Jadi di Bosnya itu Yang nanti Jadi ibu angkatku Mereka itu Orang Buddha Gitu Jadi mereka Dari Buddha itu Kayak punya Punya prinsip Untuk nanamin karma Yang baik Gitu Gitu Untuk diri mereka Jadi mereka punya Jadi saya adalah Sebenernya Kalau dalam sudut pandang Saya Yang Kristen Ya itu kayak kasih karmia Sebenernya Wow Keren Keren Jadi Ya Jadi Makanya menyambung Dari ceramah Dari ibu pendeta Yang ceramah Dari ibu pendeta Makanya itu yang Buat saya tambah semangat Untuk menyelesaikan Kuliah kedokteran Karena kan terjawab Kan Ya terjawab Kan Maksudnya Itu sih Maksudnya Itu pun Perjalanannya Gak 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 ini juga Karena sempat kan Universitas Sendrawasi Kampus saya Efka Uncin Bermasalah Waktu itu Pada saat Peralihan Pimpinan Pokoknya Chaos lah Saya sampai Peralihan Dari SKET Sampai jadi dokter Dari SKET Sampai jadi dokter Itu Satu tahun Lapan bulan Bro Jadi Kalau dihitung Itu Harusnya Itu gak Sampai Palingan cuma Berapa bulan Itu Satu dua bulan Harusnya sudah langsung Masuk lagi Koas Wah Berarti Mundurnya Hampir Itu Mundurnya Hampir Dua tahun Berarti Iya Hampir Dua tahun Satu tahun Hapan bulan Jadi Itu ada pertanyaan Ini nanti Dijawab aja Atau bagaimana Nanti Kita ada Q&A sendiri Sementara Kita Ngobrol Oke Jadi Jadi Karena Itu Sempat Skeptis Bahwa ini Saya benar jadi dokter Gak ya Gitu Sempat ada Tantangan tersendiri Kan Nah ternyata Tuhan menunjukkan Kasihnya lah Akhirnya Kok Proses satu tahun Lapan bulan itu Benar-benar saya lewatin Ada suka duka banget Sampai benar-benar Saya diteror juga Dalam fase satu tahun Lapan bulan itu Karena Waktu itu Akhirnya melibatkan Iya Di Status Sebagai statusnya Sebagai mahasiswa Karena waktu itu Saya ketua angkatan Karena kan Isunya kan Waktu itu Isunya kan Waktu itu Politik banget kan Jadi Ya Mau tidak mau Akhirnya merembes Gitu Tapi Bersyukur Bahwa dilewati Dan Kita tuh Di dokter Itu ada ujian Nasional Jadi setiap Selesai koas Gak langsung Dilantik jadi dokter Ada ujian nasional Ujian nasionalnya Itu dikenal Biasanya Biasanya UKDI Ujian kompetensi Dokter Indonesia Dan Puji Tuhan Dalam setahun itu Ada empat kali Ujian nasional Dalam setahun Dalam setahun Empat kali ujian nasional Wow Iya Dan Saya Ujian nasional Pertama Ujian kompetensi Pertama Langsung saya lulus Bersyukurnya Gitu Jadi Maksudnya Saya Mempelajari Bahwa Oh yaudah Memang mungkin ya Memang udah jalannya Saya jadi dokter Seperti itu Belumlah ya Akhirnya setelah itu Jadi dokter Ya sudah Saya ayam Mengalir ya Cuma intinya Kasih karunnya sih Intinya bahwa Tuhan itu Baik lah Maksudnya Jadi sampai Jadi sampai Pun saya Berada disini Saya Mengucap syukernya Kepada Tuhan Itu teman saya Yang dibawa Oh ya Ini ya Iyan Itu Fisioterapisnya Persipura Oh Ini teman Satu tim ya Berarti ya Iya Oke Mungkin itu Yang sampai Jadi dokter Oke Bro Ben Waktu 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 Kan Bro Benny Punya ini ya Punya mimpi Untuk jadi Seorang polisi ya Iya Itu Pertanyaan Yang ingin Aku ajuin Adalah Gimana caranya Menerima Kenyataan Bahwa Waktu itu Belum Tuhan izinkan Atau Ternyata tidak bisa Jadi polisi Tapi malah justru Jadi dokter Itu kan tentu Kalau yang namanya Mimpi Gak mudah ya Nah itu Waktu itu Bro Benny Gimana cara Ngelewati Ini semua Halo bro Ini kelihatan gak Denger-dengeran Kelihatan Masih kedengeran Cuma Gak apa-apa Masih muter Tapi kedengeran Iya Waktu gak jadi polisi Gimana ya Memang Saya sudah melupakan Perusahaan itu Cuma memang sedih Kalau memang Waktu itu Jadi gak batal Jadi polisi Maksudnya Ya bagaimana Ada perasaan kecewa Dan perasaan Tapi waktu itu Saya punya prinsip Bahwa Apa ya Waktu saya masih SMA Saya gak mau Larut dalam keadaan Saya gak mau Karena Hidup terus Berjalan Maksudnya Jadi Pemikiran saya Apa yang selanjutnya Bisa saya buat Saya pernah Sebelum peralihan Dari SMA Ke kuliah Kedokteran Saya pernah bantu Bapak saya Di tokonya Bantu Di kasir Ngerjain Pernah nge-ojek Juga di kompleks Wow Semua dikerjain Waktu itu Iya Maksudnya Jadi saya orangnya juga Sebenarnya untuk hal-hal Seperti Kayak kerjaan Itu Saya Cenderung Maksudnya Selama saya yakin Kerjaannya baik Saya cuek aja Jadi waktu itu Tapi perasaan Ada mimpi Untuk tetap Mau Menjadi orang yang Lebih baik Tentang karir Itu tetap ada Cuma Bagi saya Hidup ini harus Dijalani sekarang Apa yang bisa dikerjain Dikerjain dulu Sekarang Tapi tetap Sambil mimpi itu Tetap saya coba cari Waktu itu Pernah coba Di stun Stun gagal Jadi Jadi intinya Waktu itu saya punya pikiran Ya tetap harus Peluang itu Tetap harus dijaga Jadi saya juga Tipe kalau orang Opportunis juga Sebenarnya Gitu Oke Keren banget ya Cerita dari Bro Benny Gimana Bisa menerima ini semua ya Padahal Tentu Tidak mudah Tadi Dengar dari pengalaman Bro Benny sendiri Aku pun Juga ngelihat Sepertinya Bro Benny ini Orangnya gigih ya Pantang menyerah Ya Saya gak bisa Menilai sih nanti Biar orang menilai Karena Ya Karena saya juga Berasal dari bawah Kan Maksudnya Ada mimpi untuk Yang kayak Ya setiap orang Yang bener-bener Berjuang Dari nol Yang bener-bener Yang tanpa Tanpa bener-bener Yang kayak Mendapatkan Orang tua Semuanya Gitu Pasti mereka Pengen Suatu kelak Nanti suatu saat Pengen jauh lebih baik Gitu Entah untuk dirinya Baik juga untuk keluarga Sebenarnya Sederhananya Begitu Betul Setuju Bro Benny Bro Benny sendiri Kan sekarang Apa ya Statusnya Dokter tim Persipura Jayapura Itu Gimana ya Kok bisa Sampai Pelolos Dan jadi dokter tim Padahal itu Banyak banget kan Yang ngincer itu Itu juga Kasih kornia bro Jadi Hidupnya semua Kasih kornia Jadi Gimana nih Sebenarnya Tapi Kasih kornia itu Pasti ada kepahitannya dulu Jadi intinya Waktu bulan Juni Ini Saya belajar untuk Speak the truth ya Bulan Juni itu Saya merencanakan Untuk menikah Tahun 2020 Wow Oke Juni tahun lalu Juni tahun 2019 Waktu itu Dengan seseorang Jadi Waktu itu Pertimbangannya Pertimbangannya Dua nih Saya pergi Waktu itu ada tawaran Ke pedalaman Pedalaman di Papua Gajinya Puluhan juta Dengan asumsi Berarti kan memang Risiko pekerjaan kan Jadi waktu itu Saya mau ambil itu Cuma dari pihak Mantanku Dan dari pihak keluarganya Gak setuju nih Maksudnya Janganlah Maksudnya jangan ke pedalaman Gitu Tepat saya bilang Kalau saya kerja di kota Kalau mau masuk di rumah sakit Agak ribet Karena waktu itu Saya belum punya Ada sertifikasi khusus Kalau mau kerja di rumah sakit Itu sertifikasinya Sertifikasinya Mahal juga Untuk ngikutin Otomatis yang saya Bisa masuk Adalah Kerjanya di Puskesmas Waktu itu Pertimbangannya Nah Waktu itu Waktu itu Di Puskesmas Ya saya gak perlu Sebut nilainya Tapi Angkanya Di luar ekspetasinya saya Di bawah Ekspetasinya saya Cuman Waktu itu Dari pihak Mantan Berharapnya Saya tetap di kota Jaipura aja Biar dekat Gitu Akhirnya Akhirnya Saya memilih Untuk tinggal Kerja di Puskesmas Nah Pada saat Kerja di Puskesmas Itu Ternyata Hubungan saya Kandas Dengan mantan Waduh Waduh Lagi Nganu ya Berjuang Mimpi Mujudin Kandas ya Jadi Waktu itu Saya sempat Saya sempat Saya sempat Agak Ya sebenarnya Kayak fase Salah satu fase Terbawah diriku juga sih Waktu itu Karena waktu itu kan Pikirin Saya pengen kerja di gunung Maksudnya Tapi Karena Karena Ada hal demikian Akhirnya saya kan Karena mikirin Waktu itu mantan Dan keluarganya Saya tetap tinggal di kota Tapi akhirnya kan Malah gak jadi Dan saya terjebak Maksudnya bukan terjebak sih Maksudnya Saya sudah terlanjur terikat Kontrak gitu Di puskesmas Dan mungkin Saya bisa saja keluar Saya bisa saja keluar Tapi saya belajar Untuk menghargai kontrak saya Waktu itu Yang harus habis Di akhir tahun Maksudnya Saya datang baik-baik Datang baik-baik Harusnya saya keluar Dan juga harus baik-baik Itu Pemahaman dasarnya saya Karena Karena walaupun Sebenarnya gak ada Gak ada ganti rugi Dalam pemutusan kontrak Tapi Dari secara pribadi Saya Terbeban aja Gitu Gitu Ini videonya gak kelihatan Iya sih Ini sinyalnya siapa ya Sebentar Ini sinyal Brubeni Atau saya ya Mungkin sinyal tuh Kayaknya Karena Saya di Hotel ini Memang kayaknya Agak tertutup Tapi suara Kedengeran Iya coba Saya sudah Buka jendela Juga gak bisa Tapi suaranya Kedengeran sih Memang Gimana ya Ini Atau bagaimana Saya Kembalikan ke Pak MC-nya Mau di Coba undang ulang Atau gimana ya Bisa gak ya Boleh Coba ya Aku undang ulang ya Aku undang ulang Bu Beni Bentar ya Kita akan lanjut lagi Seru banget Ngobrolnya Ternyata Ada kisah Di balik Perjalanan Bu Beni Ini dia Jadi dokter Di Persipura Belum terjawab Itu Bu Beni Gimana Ceritanya kok Bisa jadi dokter Di Tim Tim nasional Tim Tim Jalan banyak orang Yang Persipura Jadi Akhirnya lanjut Akhirnya Dalam fase itu Saya sempat Satu dua bulan pertama Kerja di Puskesmas Juga kayak Ya udah Pergi pelayanan pulang Pergi pelayanan pulang Ya seperti Maksudnya kayak Tanpa punya Attach Dengan orang-orang Di Puskesmas Rekan-rekan kerja Nah tapi ada Satu ketiga Cuma Kerja Kerja Sampai pada Satu titik Akhirnya Saya Sempat Menolong Satu pasien Untuk mau dirujuk Sebenarnya Saya sih Cuma membantu Membuka Pola pikir Untuk sistem Merujukannya Yang baik Bagaimana Karena Dia merupakan Pasien yang Sebenarnya Butuh bantuan Harus dilakukan Tindakan Segera Dan saya Membantu Untuk kerujukannya Waktu itu Dan Di ending Waktu saya Membantu dia Saya sempat Yang kayak Menyampaikan Untuk semangat Untuk menjalani Prosesnya Dia gitu Terus Sempat yang Ya intinya Menyampaikan harapan Yang baik lah Ya Kabur lagi ya Iya Kalau Pakai Ini kalau Pakai Kuota Malah tambah Buruk ya Berarti Di sana ya Iya Padahal Tapi Wifi nya Di sini Lebih buruk Juga sih Sebenarnya Ini sih Tak invent lagi Nanti bisa jadi Gini lagi Iya Tapi Suara Kedengeran sih Sebentar Coba sekali lagi Aku close Terus Aku invent lagi Oke Siap Oke Aku coba lagi ya Oke Sorry Gangguan Signyal Tapi kita akan Usahakan yang terbaik Ini Percobaan kedua Moga-moga Semuanya lancar Oke Tunggu ya Oke Ya Moga-moga Kali ini bisa nih Moga-moga Ah Moga-moga lah Ini bisa lah ya Buru Ben Amin Amin Ya Jadi Pada saat itu Tiba-tiba Pasiennya itu kayak Punya semangat lagi Untuk menjalani Proses pengobatan Dan rujukannya Dan dia berterima kasih banget Gitu Nah disitu Pintu hati saya Terketuk aja gitu Maksudnya Di tengah Waktu itu saya galau Dengan situasiku Saya masih bisa Menyemangati Pasien Maksudnya Orang lain gitu Maksudnya Dan itu jadi Jadi apa ya Jadi Jadi kekuatan tersendiri Maksudnya dari Bagi saya Dan Akhirnya membuka Cakra awal saya Tentang pelayanan sih Sesungguhnya Bahwa maksudnya Memang panggilannya saya itu Memang melayani Sebenarnya gitu Even walaupun Saya sebenarnya punya Personal Punya Persoalan personal Maksudnya Jadi saya punya pikiran Waktu itu agak Cakra awal Pemikiran saya terbuka Dan akhirnya saya Mengerti tentang Oh pelayanan itu seperti ini Walaupun sebenarnya juga Ya gak se Ekstrim itu Tapi akhirnya Lebih banyak lagi Insight Memberikan masukan Bahwa Oh ternyata Ya inilah Maksudnya ada suatu Suka cita Bahwa ketika saya Menolong orang Bayangin ketika kita Lagi susah Terus kita bantuin Orang lain Dan orang lain itu Jadi bersuka cita Atas bantuan kita Itu ada suatu Kebahagiaan yang Bisa diukur Dengan nilainya Nah dari semenjak itu Dari semenjak itu Akhirnya Saya tuh jadi Yang pribadi Yang lebih banyak bergaul Membuka diri Dengan orang-orang Di puskesmas Maksudnya jadi Jadi lebih Lebih apapun yang diminta Maksudnya apapun yang jadi Ya saya bisa membantu apa Di puskesmas Yang saya bisa beri Yang terbaik Dan itu yang jadi Semangat baru Dan mungkin Nah ini ada Ada satu Jadi ketika Dalam pelayanan itu Ada 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 catatan yang baik lah Dalam Bagi saya secara personal Sehingga ketika Waktu itu ada tawaran Jadi dinas kesehatan kota Itu kan dibawa Wali kota kan langsung Eh puskesmas Itu dibawa Dinas kesehatan kota Dinas kesehatan kota Dibawa Wali kota Gitu Nah Ketika Ketika Jadi ketika Ketika Kita kerja baik Itu kan pasti Ada 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 kayak Ya jadi referensi yang baik lah Bagi kita Tersounding gitu Nah ketika ada pembukaan Ada Saya denger ada pembukaan Untuk dokter Persipura Ya saya langsung Apply aja Tapi waktu itu saya Gak ngoyo gitu Gak ngoyo Maksudnya kayak dalam pengertian Gak ngoyo dalam konteks Bahwa Ya udahlah Kayaknya gak Berharap Gak berharap gitu Jadi Ya mengalir aja gitu Ternyata Yang menjadi pelayanannya saya Ketika itu Ternyata jadi referensi Yang dipakai gitu Gitu Pelayanan Pelayanan Gimana berubah ini Sorry Pelayanan yang Seperti apa Yang Ketika saya mulai semangat lagi Dalam melayani Ketika saya mulai Jadi Jadi Waktu itu Jadi ketika saya mulai Ketika yang saya Yang saya sharing Yang saya Dengan pasien Yang saya bantu itu Jadi saya lebih Semangat lagi Membantu di puskesmas Jadi Entah dalam kegiatan rapat Ataupun Hal-hal yang Dalam waktu itu Dalam puskesmas Mungkin Persiapan akreditasi Saya Teru terlibat gitu Bahkan dalam Setiap momen-momennya Saya berusaha terlibat Nah Dan itu jadi Referensi Referensi yang naik Sampai ke Atas gitu Ketika saya mau Apply Gitu Itu aja sih Sebenarnya Waktu Waktu itu Seperti apa Perjalanannya Apakah Sesimpel itu Atau Sebetulnya Ada step-step lain Yang Brubeni itu Jalani Ada Ada sih Wawancaranya Wawancaranya juga ada Ada Jadi ketika Mulai apply Tiba-tiba Saya dipanggil Ini juga lucu sih Sebenarnya Jadi ketika saya Apply Jadi diwawancarakan Ini sebenarnya Agak Agak banyak yang tahu Sebenarnya Mengenai ini Isi wawancara itu Jadi waktu isi wawancara itu Saya cukup Saya jujur Saya bilang gitu Bahwa saya Saya bilang Saya nonton persipura itu Terakhir Waktu saya masih TK Biasanya kan Kalau orang Mau Mau daftarkan Biasanya kan Menunjukkan Sikap Cinta Gitu kan Maksudnya Menunjukkan yang Baik Gitu kan Tapi Dalam konteks Pengetahuan saya Waktu itu Tentang persipura Saya cukup tahu Banyak Karena memang Saya ngikutin bola Gak sampai nonton Di lapangan Tapi Baca senang Baca berita Highlight Berita Saya senang kayak gitu Cuma untuk yang Turun ke lapangan Sampai itu Saya waktu itu Memang gak suka aja Maksudnya nonton Karena waktu itu Pemikiran saya Takutnya ricu Dan lain sebagainya Itu jadi pertimbangannya Saya Maksudnya kan Daripada Mencegah Lebih baik Daripada Mengobatin Ternyata Dari Manajemen Punya harapan Memang Pengen punya Dokter yang Lebih profesional Mungkin Harapannya Jadi dalam konteks Kalau terlalu Intu ke dalam Contohnya saya Nge-fence nih Sama Boas nih Contoh Berarti kan saya Punya Konflik of interest Kan Contoh Iya kan Nah ketika ada Salah satu pemain Yang mungkin Harusnya istirahat Jadi harusnya istirahat Harusnya Jadi kalau saya punya Konflik of interest Kan berarti saya sudah Gak profesional lagi Disitu Oh iya Betul Betul Jadi karena saya Gak punya Konflik of interest Gitu Bahkan sampai saat ini pun Teman-teman bertanya Berarti sudah sering ketemu Boas dong Ada punya foto banyak Dengan Boas Sebenarnya saya gak pernah Foto dengan Boas Tapi ketemu terus ya Ya ketemu Ketemu kalau pada saat Kemarin Waktu gini Cuma ya itu sih Itu mungkin yang Menjaga saya gitu Jadi tentu tetap Profesional Maksudnya Mengerjakan bagianku Tetap Tetap menjaga hubungan Baik dengan semua Pemain Manajemen Baupun semuanya Jadi tetap profesional Dan itu Menurut saya Membuat saya menjadi Lebih secure Dalam bekerja Dan itu Jadi Jadi waktu itu Saya punya pikiran Ketika saya ngomong Jujur Saya pikir Sudahlah Nanti gak bakal diterima Ternyata ketika Saya ngomong jujur Jadi jujur itu Yang ternyata Yang dibutuhin Ternyata Wah Persipura Semenjak tahun berapa Baru Februari Kemarin 2020 Februari 2020 Ya Wah Mantap sekali Pengumumannya Pas tanggal Februari Pada saat ulang tahun Wah Ada ulang tahun ini Berarti ya Itu juga Salah satu Ini makanya Tuhan itu baik Tuhan baik Benar-benar setuju Sekali Kita jawab pertanyaan dulu ya Bro Benny Ada beberapa pertanyaan yang Harus dijawab nih ya Daripada Tenggelam Ini dari Michael 9677 Kakak Benny Kapan Persipura Mulai kumpul lagi Ini jawaban yang masih Simpang siur Jadi Sebenarnya Kalau saya Bijaknya Tunggulah sampai Nanti Manajemen yang Menjawab Karena Banyak hal yang harus Dipertimbangkan oleh Manajemen Menyangkut Persiapan Ini kan juga lagi dalam Masa pandemi kan Dan Otomatis Juga harus banyak Dan saya percaya bahwa Manajemen Sedang melakukan Bagiannya yang terbaik Dan untuk saat ini Belumlah kapasitasnya Untuk berbicara Karena nanti takutnya Mendahul Berarti Masih belum ada Kepastian Yang berubahin Untuk hal ini ya Pasti Tapi nanti Untuk tanggalnya Saya belum boleh Ngomong Siap Siap Jangan Oke Siap Next pertanyaan selanjutnya Kalau gitu Pertanyaan selanjutnya Dari Ande Ca Ini pertanyaannya Silahkan Dijawab ya Pak dokter Bagi tips Olahraganya dong Biar badannya Kayak atlet Ya ini 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 Ande Kayaknya Di tingkat saya Sebenarnya Untuk Tips Olahraga Banyak sih Sebenarnya Kalau Intinya Tips olahraga Tips olahraga Itu banyak Cuma kita Bagi dulu nih Demannya kita Untuk olahraga Apakah Kita mau Untuk bayan yang fit Jadi ada banyak nih Tipe orang Apakah kita mau yang badan yang fit Atau lebih ke Untuk Yang benar-benar Untuk meningkatkan Apa ini Istilahnya Kalau dalam bahasa Istinya Tubuhnya Kita tuh kayak Kita tuh kan mesin kan Intinya Kalau biar tubuh kita Lebih 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 Sering dipanasin BMR Basal metabolic rate Jadi Itu seperti Mesin dalam tubuh Kita punya tubuh ini Untuk pembakaran Apapun yang kita makan Apakah kita Cuma mau meningkatkan BMR Atau benar-benar Mau yang kayak atlet Nah kalau mau bicara Yang kayak atlet Itu Panjang banget Itu nanti Dan itu Untuk tiap orang Juga beda-beda Cuma bagi saya Yang Saya kutip Dari banyak Dokter-dokter SPKO Konsultan-konsultan Spesialis Kesehatan olahraga Bahwa Minimal di masa Pandemi kini Ya Usahakanlah Ada workout Di dalam Kita punya kamar Maksudnya Ataupun Kita punya Masing-masing tempat Workout itu Banyak banget lah Intinya Banyak yang Aplikasi-aplikasi Yang udah menyediakan Regimen-regimen Workout Dari yang beginner Intermediate Sampai di AdSense-nya Jadi sebenarnya Gak susah sebenarnya Untuk ini Tapi jujur juga Sebenarnya Gak lanjut-lanjut Gimana Lanjut juga Karena situasi Pekerjaanku Sekarang yang Seperti ini Juga membuat Saya Agak sulit Untuk berolahraga Karena saya Lebih banyak Berkutap Di dalam hotel Banyak Di depan data Dan Ya palingan Yang kalau dari Saya-saya pribadi Saya biasanya Rutin pagi Push up Pasti Push up Dan squat Karena saya Tahu bahwa Untuk saat ini Saya gak bisa Untuk fokus Untuk bentuk badan Yang saya bisa Fokus adalah Untuk buat badan Saya tetap fit Gitu Jadi gak Gak yang Dalam konteks Melarnya Tuh kan ada orang Yang melarnya Melar banget Gitu Kayak gitu Berat badan saya Juga naik kok Selama masa pandemi ini Dan saya jujur Gitu Iya Dan Cuma kan Karena saya sadar Bahwa Memang konsekuensi-konsekuensi Dari pekerjanya Saya saat ini Yang dikosat gas Saya Harus membagi Ini Untuk olahraga Kayaknya agak susah Gitu Karena saya olahraga Secara favoritnya saya Saya lebih senang lari Karena kan situasi Kayak gini Mau lari juga Pertimbangannya kan Berkali-kali lipat Malah mau work out Juga Lebih banyak Saya pekerjanya Banyak banget lah Nanti kita diskusi Tentang pekerjaan Banyak banget lah Pekerjaan di saat gas Iya Jadi kalau Yang gak ada kerjaan Mungkin ada yang Mungkin ada work from home Yang Jam kerjanya jauh lebih pendek Banyak banget Tersedia Aplikasi-aplikasi Yang bisa digunakan Untuk workout Ada aplikasi Yang masih ada Terpake di saya Itu namanya 30 hari Work out Judul 30 30 hari tantangan Nanti adalah Aplikasinya 30 Itu saya Biasanya pakai Untuk Untuk Beluarga Disitu ada banyak Untuk Dibagi Untuk yang Seluruh tubuh Dengan bagian atas Bagian bawah Atau perut Intinya sih Olahraga aja Minimal ada Satu hari Olahraga pun Kalau mau Mau buat fit Ada pun Ada 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 hal-hal Syarat yang harus Diperhatikan Frekuensi Frekuensinya Otomatis harus Namanya olahraga Ada progressive overload Jadi Kalau sehari Sekarang kita Pusapnya 5 nih Ya jangan besoknya 5-5 terus Mungkin Minggu depan Udah bisa naik 10 Jadi Itu Terus Frekuensi itu Dalam konteks Regular Terus Intensitas Intensitas itu ya Dalam konteks Bebannya juga ada Itu yang menangkut Tentang Progressive overload Hal-hal seperti itu Memang harus Diperhatiin Mungkin itu sih Dari saya Karena kalau Kita bicara panjang Nanti Nggak selesai-selesai Nanti kalau bicara Tentang olahraga Bicara Berbicara 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 Oke Intinya Olahraga Sehari Ya Siap Berarti Untuk orang Umum Untuk Semua orang Berbicara Harus Olahraga Setiap hari Oke Ini ada Pertanyaan lagi Dari Marlina Sianipar Mau tanya Apa yang Menjadi Suka duka Ketika Menjalankan Profesi Dokter Persipura Apa sih Suka dukanya Palingin kalau suka Jalan-jalan Saya kan ketemu Bro akhirnya di Jogja Kalau nggak Karena Persipura Kita nggak ketemu Di Jogja Waktu itu Di Merapi Merbapu Lagi Itu sukanya Kalau dukanya Dukanya Yang paling jauh Dari keluarga Suasana baru Pola pekerjaan baru Cuma Udah diatasi Mungkin karena Pola hidup yang Adaptable Dari saya Jadi saya Cukup bisa Beradaptasi Cuma palingan Ya Dulu tuh Saya berpikir Bakal kerja Di rumah sakit Yang di UGD Gitu-gitu Cuma Kadang tuh Ada Bukan Penyesalan Lebih kepada Lihat Teman-teman Yang di rumah sakit Kayaknya keren loh Jadi dokter Malah Saya yang kadang-kadang Lihat teman-teman Di rumah sakit Aduh pengen banget Ngerasain Pegang pasien lagi Gitu Yang Benar-benar Yang Emergensi Gitu-gitu Karena kan Selama pendidikan Pendidikan Saya Kedokteran Kedokteran Olahraga Itu gak Ada topik Spesifiknya Gitu Jadi Kedokteran Olahraga Itu lebih Kepada Entusiasme Jadi benar-benar Karena saya Senang Jadi saya Belajar Gitu Karena Dari kami Sendiri Di Waktu itu Gak ada Gak ada mata kuliah Tentang Sport Science Gitu Jadi Benar-benar Jadi Umum Umum banget ya Waktu itu Ya Paling dasar Yang kita pegang Waktu itu Fisiologi Fisiologi Fungsi Fungsi Nanti Berhubungan dengan Kalau dalam olahraga Yang bisa pernah dengar VO2max Kapasitas paru-paru Yang dimiliki Ya Palingan Kita belajar Ilmu-ilmu dasarnya Cuma dalam pengembangannya Kita belajar sendiri lagi Karena kan Sekarang ilmu udah banyak kan Dalam kedokteran Banyak jundal-jundal Kesehatan Itu palingan yang Bukan duka sih Lebih kayak Waktu pada saat Di Persikura At least Saya gak dapat Pasien-pasien yang Kecelakaan Yang parah Atau serangan jantung Atau Ya penyakit-penyakit aneh Atau mungkin Penyakit-penyakit yang Contohnya Bawaan penyakit dalam Contohnya Orang sakit gula Tiba-tiba udah Udah gulanya tinggi Ke UGD Gitu Gak ada yang kayak gitu Gak dapat Pasien-pasien stroke Gitu Gak Gak ada Cuma Saya juga Ketika Itu Ketika saya di Persikura Saya juga perlengkapan Kan saya mengikuti Dari Viva Dari Viva Medicine kan Jadi dari standarnya Viva Ternyata memang Pentingnya ada Ada alat-alat Viva untuk pacu jantung Di lapangan Karena kan banyak Kasus-kasus orang Yang meninggal di lapangan Nah Disitu Saya sempat ambil kursus Untuk jantung Pada saat saya Sudah di Persikura Jadi Saya juga berusaha Memperlengkapi diri saya Biar gak terlalu Ilmu saya Biar gak terlalu Hilang banget lah Oh Gitu ya Sampai Benar-benar Pro Penyakit Itu kursus sendiri ya Berarti ya Ada Ada Kursus untuk kursus jantung Wow Berarti memang Total liti banget ya Pro Penyakit ya Untuk Ada lagi Kayaknya ada pertanyaan lagi deh Gak ada ya Pertanyaannya Mengenai Pengalaman Bro Benny Nanti Mengenai Covid-19 Terakhir ya Dokter Nanti kan kita akan Bahas itu Cuma itu Nanti terakhir Nah Kan ini Kompetisi lagi Apa Lagi Pending ya Istilahnya lagi Sementara di Berhentikan dulu Karena Corona ini ya Gimana sih Pro Penyakit kok Bisa Bergabung dengan Gugus tugas Covid-19 Kota Jayapura ya Itu Gimana ceritanya Jadi Ya intinya begini Bahwa Dari awalnya Saya kerja di Puskesmas Jadi saya Lumayan kenal Dengan beberapa Ruang lingkup di Orang-orang di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Sebelumnya Jadi Kepala Dinasnya Saya kenal Orang-orang Kepala-kepala bidang Di Dinas Kesehatan Pun saya kenal Maksudnya Tau lah Oh ini Ibu ini Walaupun mungkin Gak dekat banget Tapi tau Dan mungkin Mereka juga Tau saya Nah Ketika saya balik Itu kan Sempat Terakhir saya Dari Jakarta Pokoknya Karena saya Sempat ada Bawa salah satu Pemain untuk Kontrol Jakarta Jadi Tim udah Duluan disini Itu saya Sempat Pokoknya Kalau gak salah Karantina Dulu D40 Oke Sebentar ya Macet Oke Sebentar Sebentar Macet Oh ini Sudah Sudah Nanti ya Nge-like Oke Gak apa-apa Lanjut Jadi Sempat karantina Mandiri Nah Dari karantina Mandiri itu Jadinya Saya sempat Berpikir Ini saya mau kerja Apa ini Karena kan Lagi libur kan Karena kan Saya juga orang Yang gak bisa Diam kan Sebenarnya Jadi berdua Tuh kayak gitu Tuhan saya pengen Cari kerja nih Kayak Cuman memang Ya itu Tuhan itu Agak unik sih Membawa saya Kemana Nah tiba-tiba Saya ditelepon nih Saya dihubungi Dari Dinas Kesehatan Kota Ada salah satu Ibu yang Salah satu Dia Dia salah satu Pejabat di Dinas Kesehatan Kota Dan Menghubungi nih Dinas Kesehatan Kota Lagi butuh Tim Satga sih Butuh dokter nih Tambahan Ya udah Ya udah gitu Langsung Langsung Jadi saya pikirnya gini Aduh Jujur Setiap orang itu Punya sisi-sisi Saya jujur ya Maksudnya Dokter itu Pasti punya Sisi idealisme Tersendiri Kadang kan Kita kan Yang dari titik Yang mau jadi dokter Kan Berusaha untuk Mencapai titik idealismenya Cuma kan Ada beberapa orang Yang punya Salah satu Nama istilah yang Kalau dalam Kita tuh Duri dalam daging Istilahnya Setiap orang punya Kelemahan-kelemahan Tertentu Nah saya punya Satu kelemahan Waktu itu Tau gak kelemahan gue apa Teledor Dan lupa Teledor dan lupa Nah Dari awal Saya sudah Saya sempat berpikir Oh iya Mungkin Mungkin saya tinggal Di rumah Waktu pada saat Libur persipura Saya tinggal di rumah Mungkin tujuannya Biar Tujuannya biar Saya bisa Ya mungkin Biar saya terhindar Dari covid Nah tapi pada saat Dipanggil Minta bantuan Ke Satgas Saya Langsung jawab Iya kan Karena kan Ya Dari awal pengen kerja Tapi sebenarnya Saya mikir Aduh Ini gimana ya Kalau saya jadi Kalau saya jadi Ini Tim satgas Ini gimana nih Saya takut Saya teledor nih Nah tapi Dari situlah Saya sudah buat Mental blocknya Saya sih sebenarnya Buat Untuk Pertahanan mental Bahwa Jika nanti suatu saat Saya covid Saya gak boleh ada penyesalan Gitu Jadi saya sudah Gak boleh menyesal Jadi saya sudah buat Sebelum Sebelum gabung Saya sudah buat Kayak Sudah buat mikir aja Pemikiran bahwa Oh saya gak boleh Apapun yang terjadi Saya kayak soft talk Intinya Saya harus nerima Intinya Apapun yang terjadi Saya harus terima Apapun yang terjadi Saya harus terima Intinya Saya harus terima Kalau ada apa-apa Nah akhirnya Kerjalah Nah awalnya pun Kerja Saya gabung Di team tracing Jadi Team tracing itu Adalah Team yang Fokusnya Untuk mencari Untuk melakukan Rapid test Dan swipe Sawannya ke situ Oh oke Ya Karena kan kebetulan Kebijakan dari Satgas Kota Jayapura Pengen mencapai Kan dari Pak Jokowi kasih target nih Untuk Setiap hari Setiap hari ada berapa Tracing Gitu-gitu kan Kalau pernah Dengar berita Nah Nah dari Satgas kami Berusaha untuk Mengikuti Arahan Jadi bener-bener Setiap hari Tracing tetap dilakuin Dan memang Akhirnya Didapati lah Sebenarnya kan Ada satu wajar Ketika memang Tracing dilakukan Akhirnya memang Kedapatan Memang banyak Karena kan Tracing itu kan Kayak nyalain lampu Nyalain lampu kan Kita gak tau nih Ada 100 orang Dalam ruangan Karena lampu mati Nah ketika Tracingnya Dinyalain Dinyalain ya Ketahuan semuanya Gitu Nah dari situ Akhirnya ketika Banyak yang Ketika banyak yang Positif Akhirnya Dari Ditempatkan lah Suatu hotel Untuk Standby Pasien-pasien itu Ada disitu Yang sudah Bener-bener Case confirm Positif Nah karena Karena sudah Begitu yaudah Akhirnya saya Dari tim pressing Saya dialihkan ke Tim Yang medis Tim medis Yang merawat Oh oke Paham Jadi Nah disitulah Saya mulai Teredor Karena Dengan situasi baru Model baru Ini kan Kalau mau jujur Ini kan Pelajaran covid Kan gak ada kan Pada zaman kuliah Iya Bener-bener Ini Ada penelitiannya ya Maksudnya Waktu pada saat itu Kan belum terjadi juga Jadi Semua serba belajar Semua Namanya belajar kan Pasti ada Error kan Dan saya juga Salah satu orang Yang Dan Untungnya Saya sudah punya Mental pertahanan Dari belakang nih Dari awal nih Ini kalau kena Saya harus terima Dan memang kena Akhirnya Waktu pertama kali Tahu Terus gimana Wah kena nih Terus gimana Tertawa saya Kok tertawa sih Kan ada yang kaget Takut Tertawa Gimana Gimana Waktu itu Karena Waktu itu Gimana ya Kayak Kan waktu Kan lagi makan malam Kan sama teman-teman dokter Jadi ada Ada teman-teman dokter Gitu kan Kita lagi makan malam Terus aku ditelepon nih Dari Ibu kepala dinas Ben kamu positif Langsung Kita langsung Aku kan Makan kan gak pake masker kan Teman-teman dokter Kan juga gak pake masker Langsung kita tertawa Karena Kan agak krik-krikat Udah dari awal Bareng-bareng Gitu Wah Langsung Dokter yang bareng Berupenisme Di karantina ya Berarti ya Mereka juga tinggal di dalam Eh bentar Saya tutup pindu Oh ya Wah Ternyata begitu ya Jadi Jadi Mereka pun Mereka kan tinggal di dalam hotel juga Dibagi lah Dibagi tempat Lantai gitu Ada lantai kuntus-untus Orang medis Dan Waktu itu Ya udah Saya akhirnya Barang-barangku Diungsikan Kan saya umksi ke Lantai yang Pasien Yang lantai khusus pasien Saya masuk Ya sudah Teman-teman pun Yang sudah kontak dengan saya Akhirnya mereka Dijidatalkan Beberapa hari kemudian Untuk dilakukan Swap Tapi semuanya negatif Cuma saya Yang positif Karena mungkin Karena mungkin Dari awal kan Saya yang pertama Jadi mungkin Kontak keratnya saya Jauh lebih 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 banyak aja Cuma ya itu Memang Yang Jadi 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 pelajaran juga Bagi siapapun Yang Bagi siapapun Yang memang Benar-benar mau Yang benar-benar mau Melihat situasi ini Bahwa Medis aja kena Agak sedih sih Sebenarnya Waktu itu Dengar kalau banyak Sejauh-sejauh saya Yang meninggalkan Gitu Dan Agak sedih sebenarnya Ketinggal mendengar Sejauh-sejauh saya meninggal Melakukan tugas-tugas mereka Dan Saya juga akhirnya kena Dan merasakan Punya pengalaman kena Seperti itu juga Jadi kayak Oh Dan ketika pasien juga Di dalam pun Saya sebenarnya Waktu itu masih Berusaha untuk menutup Bahwa dari pasien-pasien Kalau saya kena Jadi saya masih tetap Menjawab konsul-konsulan pasien Di dalam kamar Kan saya dapat kamar sendiri kan Jadi saya menjawab Konsulan-konsulan pasien Pasien-pasien Jadi pasien-pasien yang lain Tetap Tidak ada yang tahu Kalau saya ini Jadi saya tetap menjawab konsulan Itu Itu pasien yang juga terkena Yang ada di dalam satu gedung berarti Iya Oh Wow Jadi tetap di kontak Konsultasi Brubeni jawab terus ya Sekalipun kena Jawaban-pasien yang penting Pasiennya terkuatkan gitu ya Terjawab juga gitu ya Dan Yang itu jadi Suatu kekuatan lagi sih Maksudnya Ya kembali lagi bahwa Ya dalam setelah siapapun sih Kalau bisa bantu orang Bantu orang aja gitu Selama Kita masih oke ya Maksudnya Karena waktu itu Saya juga tergolong yang Tanpa gejala kan Jadi memang Hotel ini Tempat ini Disiapkan memang Untuk yang tanpa gejala gitu Jadi Tujuannya kenapa Biar di rumah sakit itu Gak penuh Jadi rumah sakit itu Khusus untuk Orang-orang yang Keluhannya sedang Dan berat Gitu Jadi Sebenarnya Ini juga sih jadi catatan sih Sebenarnya Bahwa Adanya hotel ini kan Adanya hotel ini tuh Jadi benar-benar yang Jadi Membantu banget Karena kan sebenarnya Masyarakat itu Kita kan jujur Di Indonesia kan Masyarakat masih beba kan Dengan adanya Karantin seperti ini Jadi masyarakat itu Gak bisa kemana-mana Karena Siapa yang bisa menggaransi Kalau dia di rumah Gak Gak jalan-jalan gitu Iya kan Iya Bener Apalagi kalau di rumah Bebas lah Mau pergi kemana aja Pasti bosan Penasaran nih Tanya ya Bro Ben Ini Waktu Tau gitu Bosan gak sih Sebetulnya Kan harus di Satu ruangan Terus ya Gak boleh kemana-mana Terus Hilangin jenuhnya tuh Gimana caranya Nah Nah bersyukurnya Jadi Dalam Pada saat saya sakit Besoknya Besoknya Saya langsung mulai Pengobatan Dalam mulai pengobatan Itu nanti Adalah Ini gak perlu jelasin Obatnya Pengobatan tuh Lima hari Pengobatan Terus nanti Saya disuai pulang lagi Terus saya lanjut lagi Lima hari pengobatan Terus saya pulang lagi Jadi total Saya harus Dua kali negatif Baru saya dinyatakan Bebas Dua kali negatif Baru dinyatakan Itu semua ya Semua 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 Tapi ini ilmu Bisa berkembang lagi Saya udah denger-dengar Baca-baca nih Kalau gak salah Sekarang patokannya Cuma satu doang Sekali doang Udah bisa dinyatakan Sembuh Tapi belum 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 dipakai Maksudnya baru dengar dari WHO Nah bersyukurnya tuh Bersyukurnya tuh ada punya Punya teman-teman persyukutuan Sebenernya Sebenernya tuh ada punya Iya Bersyukurnya itu Maksudnya saya punya Pembimbing rohani Kebetulan pemimbing rohani Saya juga ada disini Nanya Bang Roland Oh Halo Bang Roland Jadi Saya punya pemimbing rohani Ada orang-orang yang Dekat secara rohani Dekat dengan saya Dan itu Membantu saya Sebenernya Maksudnya Kita juga gak dekat secara rohani Kita juga dekat Memang secara personal kan Jadi Secara bonding emosional Juga sosial Saya ingin Saya gak kekurangan sih Saya punya jadwal Dengan dia Untuk yang Mengisi waktu Jadi bener-bener Saya kan orangnya Senang ngobrol kan Sebenernya Senang ngobrol Jadi Kebutuhan saya itu Kebutuhan teman ngobrol Sebenernya Dan ada kebutuhan Ada abang saya Yaudahlah Abang pemimbing rohani saya Yaudah Jadi Teman Moga 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 Support 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 Orang-orang Sekitar Itu Yang Buat Bro Benny Terlalu Ya Saya sebenarnya Tergolong beruntung Karena banyak support Orang-orang sekitar Kadang-kadang Teringat lagi Ini juga jadi Catatan Bagi Siapa pun yang Ini Ini Bentar Ini kan Kalau IG live Cuma bisa satu jam Nanti kita sambung Kan ini Baru ini keluar Kita sambung lagi ya nanti Terima kasih